Tamu yang akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Saat kita ada di mal, dia akan datang ke mal. Saat kita ada di masjid, dia akan datang ke masjid ketika waktunya. Ketika kita lagi clubbing di sebuah klub malam di Jakarta ini, dia akan datang ke klub malam tersebut. Ketika kita sedang check-in dengan seorang wanita yang bukan mahrum kita atau dengan laki-laki yang bukan mahrum kita, dia akan datang. Ketika mungkin kita lagi boci jam 1 siang, dia akan datang. Dia akan datang, dia gak peduli siapa teman kita pada saat itu. Dia gak peduli kita lagi barang siapa, barang ustad kah? Atau barang pelacur kah? Barang kiai kah? Atau barang gigolo kah? Barang santri kah? Atau barang bandar kah? Dia gak peduli, dia gak peduli pada saat itu kita siap atau tidak. Dia tidak peduli pada saat itu kita lagi ngumpul sama siapa. Gak peduli sama sekali. Datang-datang. Ini tamu yang paling keras kepala yang pernah ada di dunia. Antum mau caci maki dia, dia gak peduli, dia gak punya perasaan. Kita mau jelek-jelekin dia, mau diusir, dilempar, dia akan datang. Suka apa tidak suka? Siap atau tidak siap? Sudah sujudkah kita atau kita belum pernah sujud kepada Allah? Sudah ditutupkah aurat kita atau kita belum pernah menutup aurat kita? Dia akan datang, hadirin sekalian. Dan itu hak. Aina matakunu yudrikumul mawt. An-Nisa. Ayat 78. Dimanapun anda berada, dia akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kematian. Tamu yang paling tidak kita inginkan. Tamu yang paling kita benci. Tamu yang paling tidak kita harapkan. Namun na'asnya, kalau berfirman dalam surat al-A'raf ayat 34, Dan setiap umat, setiap kita, ada ajalnya masing-masing. Dan apabila ajal itu telah datang, La yasta'akhiruna sa'a wa la yasta'qdimun. Maka kita tidak bisa menunda, menolak, walaupun sedetik saja. Dan kita tidak bisa menyegerahkan walaupun sedetik saja. Tamu yang akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Nah, ini yang jadi masalah hadirin. Yang ada masalah. Saat kita ada di mal, dia akan datang ke mal. Saat kita ada di masjid, dia akan datang ke masjid ketika waktunya. Ketika kita lagi clubbing di sebuah klub malam di Jakarta ini, Dia akan datang ke klub malam tersebut. Ketika kita sedang check-in dengan seorang wanita yang bukan mahrum kita, Atau dengan laki-laki yang bukan mahrum kita, Dia akan datang. Ketika mungkin kita lagi boci jam 1 siang, Dia akan datang. Aina matakunu yudribkumul maut. An-Nisa, ayat 78. Dimanapun Anda berada, Dia akan datang. Maut akan datang. Tidak ada perboden di kamusnya. Walaupun kalian berlindung di balik benteng yang sangat kokoh, Dia akan datang. Dia akan datang. Dan ini terbukti. Betapa banyak sekarang orang yang mati di atas tubuh seorang wanita. Dia akan datang. Dia tidak peduli siapa teman kita pada saat itu. Dia tidak peduli kita lagi barang siapa? Barang ustad kah? Atau barang pelacur kah? Barang kiai kah? Atau barang gigolo kah? Barang santri kah? Atau barang bandar kah? Dia tidak peduli. Dia tidak peduli pada saat itu kita siap atau tidak. Dia tidak peduli pada saat itu kita lagi ngumpul sama siapa. Tidak peduli sama sekali. Datang-datang. Aina matakunu yudribkumul maut. Ini tamu yang paling keras kepala yang pernah ada di dunia. An-Nisa mau caci maki dia, dia tidak peduli. Dia tidak punya perasaan. Kita mau jelek-jelekin, dia mau diusir, dilempar, dia akan datang. Suka apa tidak suka? Siap atau tidak siap? Sudah sujudkah kita atau kita belum pernah sujud kepada Allah? Sudah ditutupkah aurat kita atau kita belum pernah menutup aurat kita? Dia akan datang, hadirin sekalian. Dan itu hak. Al-mautu, hak kematian itu benar datangnya. Hadirin keluarga dan orang-orang terhadap kita sudah membuktikan hal ini. Dan ketika dia datang, dia datang dengan rasa sakit. Nabi SAW bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Nabi SAW, Nabi SAW, orang yang paling bisa menahan rasa sakit. Orang yang paling sabar, orang yang paling tidak bergeming. Tapi ketika datang rasa sakit di detik-detik ajal beliau, beliau mengatakan, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya, Kematian diawali dengan rasa sakit yang benar-benar parah. Sakarat. Kalau kita bahas atau kita baca dan kita terjemahkan, kita katakan sekarat. Sekarat itu bahasa Arab, berkandang-kandang sekalian. Bahasa Arabnya sakarat. Apa arti sakarat? Sesuatu yang saking dasyatnya itu bisa menghilangkan akal sehat kita. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan, Inna lil mauti sakarat. Makanya ketika Aisyah melihat betapa sakitnya suami beliau, Rasul beliau, Nabi beliau, beliau hopeless hadir. Sebelumnya kata Aisyah, Aku berharap karena aku jadi istri Nabi, aku tidak akan merasakan sakit sebelum kematian. Tapi ketika aku melihat suamiku merasakannya, Nabi ku merasakannya, Rasul ku merasakannya, Orang terbaik merasakannya, Khalilur Rahman merasakannya, Mengetuk pintu surga merasakannya, Tidak ada harapan bagiku untuk bisa menghindar rasa sakit tersebut. Itu testimoni dari Aisyah. Lalu siapa saya dan siapa anda? Hadirin sekalian. Sehingga kita bisa tertawa di hadapan perintah-perintah Allah. Kita bisa meremehkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, Tertawalah sesuka hati kita. Namun kematian itu akan datang. Dan yang lebih naasnya lagi, Ini adalah masalah yang tidak ada solusinya. Tidak ada. Ada sebuah kaedah di dalam agama kita, Bahwa setiap masalah ada solusinya. Dan ada kaedah kedua, Ini salah satu kaedah fikir. Di setiap kaedah, Itu ada pengecualian. Dan yang naasnya, Pengecualian dari kaedah yang pertama adalah kematian. Ini adalah masalah yang tidak ada solusi. Masalah rumah tangga ada solusinya. Kecanduan, Kita misalnya jangkis misalnya, Itu bisa rehab. Insya Allah bisa. Perselingkuhan ada solusinya. Gagar tendel, Tender ada solusinya. Tapi yang satu ini tidak ada solusi. Tidak ada. Tidak ada solusi. Tidak ada serum. Yang ditemukan untuk menghindari masalah ini. Bisa dikatakan, Bisa dikatakan, Ini satu-satunya masalah yang tidak ada solusi. Dan yang celakanya, Ini masalah terbesar umat manusia. Masalah yang paling menakutkan umat manusia. Ini saya ingin bertanya, Kenapa seseorang laki-laki menangis, Terisak-isak ketika sang dokter mengatakan, Mohon maaf pak, Kanker getah bening stadium 4. Apakah dia pikirkan kanker? Bukan. Dia pikirkan kematian. Apa yang membuat seorang atlet berotot down ketika diponis hepatitis C, Stadium 4? Yang dipikir kematian. Ini masalah terbesar. Apa yang membuat seorang wanita, Yang sangat tegar, Lalu menetaskan air mata ketika diponis kanker, Payudara stadium 4, Lagi-lagi kematian. Ini masalah yang paling ditakutkan oleh manusia. Dan tidak ada solusi. Tidak ada. Tidak ada solusi sama sekali. Ini akhir dari seluruh cerita-cerita indah di dalam hidup kita. Tidak ada solusi. Saya duduk di sini tidak ada solusi. Antum tanya ulama teralim di dunia, Tidak ada solusi. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Lalu kita masih berharap ada solusinya, Sehingga kita bisa lari dan lari dan lari terus. Dan berobat itu bukan solusi hadirin sekalian. Berobat itu hanya berusaha, Berpindah dari sebab kematian yang satu, Ke sebab kematian yang berikutnya itu saja. Oke, Ada seseorang diponis kanker stadium 3, Lalu dia fight, Dia sehat, Dia akan hidup selamanya? Dia mati. Itu bukan solusi. Dia hanya berpindah. Oke, Dia selamat dari kanker, Paru-paru setiap empat. Dua bulan kemudian ketabrak mobil, Mati juga dia. Dia hanya berpindah. Hanya itu saja. Itu hakikatnya. Jadi usaha kita mati-matian, Kemoterapi, Jual rumah, Dua mobil, Habis. Ya kan, Kanker kan kantong kering, Kalau tidak salah istilahnya. Oke, Nextnya apa sih? Lalu Anda akan hidup selama-lamanya? Enggak, Mati Anda. Cuma berpindah saja. Penumpang pesawat, Terkena turbulence misalnya. Lalu pilot sudah angkat tangan, Pramugari sudah angkat tangan, Mereka berdoa kepada Allah SWT, Harapan hidup tidak ada. Lalu kedar Allah, Ada keajaiban, Dan mereka bisa melewati situasi genting tersebut, Dan mendarat. Dan semua bersyukur. Apakah mereka lolos dari kematian? Enggak. Mereka hanya berpindah, Dari sebab kematian, Yaitu jatuhnya pesawat, Ke sebab berikutnya. Itu saja. Tapi lucunya manusia seperti itu. Seakan-akan dia bisa maksiat lagi, Karena dia sudah lolos dari kematian. Seakan-akan dia bisa tidak sholat lagi, Karena dia merasa sudah lolos dari kematian. Seakan-akan dia bisa tidur dengan, Non pasangan sahnya lagi, Karena dia sudah lolos dari kematian. Enggak. Anda cuma berpindah itu saja. Anda akan mati suatu saat. Setiap jiwa pasti akan mati, Kata Allah. Ali Imran 185. Pasti akan mati. Tidak ada yang selamat yang ada di ruangan ini. Enggak ada. Fani enggak. Enggak selamat dia. Coba lihat tatap wajah dia, Dia enggak akan selamat. Puas-puasin makanya sekarang. Saya juga enggak akan selamat. Saya enggak selamat. Semuanya enggak ada yang selamat. Kulu nafsin da'iqotul ma'ut. Lalu apa sih yang kita cari kalau begitu? Semua akan mati. Kita mau ketawa seperti apa. Kita mau buat kemaksiatan paling gila seperti apa, Kita mati kok. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang Yahudi Allah baru mengatakan apa? Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman Kalian akan melihat mereka benar-benar ingin hidup lama. Semangat hidup orang Yahudi itu luar biasa. Bahkan mengalahkan semangat hidup dari orang-orang musyrik. Dan setiap mereka itu berharap hidup selama seribu tahun. Lalu Allah katakan kepada mereka, Anggap saja Anda hidup seribu tahun, Tapi Anda enggak akan lolos dari azab Allah. Allah, enggak akan lolos. Allah katakan enggak akan lolos. Bukan itu solusinya. Bukan itu solusinya, Pak. Bukan. Bukan pengobatan. Oke Anda hidup seribu tahun. Oke dua ribu tahun, kata Allah. Oke tiga ribu tahun. Kalau Anda masih seperti itu, Anda kan diadab. Sama, enggak ada bedanya. Ini yang dilupakan manusia. Dipikir ketika dia berobat sana, berobat sini, enggak jaga pola hidupnya. Tapi dia melupakan Allah. Dia melupakan syarat Allah. Dia melupakan perintah-perintah Allah. Dia melupakan narangan-narangan Allah. Maka enggak ada solusi. Bukan itu. Allah katakan, tetap Anda akan diadab. Enggak ada yang lain. Walaupun mereka bisa hidup selama yang mereka inginkan, tetap akhirnya adab juga selesai. Mati juga, adab juga. Bukan itu solusinya. Keliru orang. Pengobatan ke China, pengobatan ke Singapura, pengobatan ke Australia. Kalau Anda tidak memperbaiki kualitas iman taqwa Anda, sama. Itu nonsensi semua. Sama. Oke, kita kena hepatitis. Kata dokter, Pak, kalau Bapak mau tetap ini, berhenti ngerokok. Oke, kita berhenti ngerokok. Selesai enggak. Mati kita juga nanti. Bukan itu. Yang bisa kita lakukan adalah kembali kepada Ali Imran. Ayat 102. Ya ayuhaladzina amanu. Ittaqullaha haqqatu qati. Walatamutunna illa wa'antumuslimun. Walatamutunna illa wa'antumuslimun. Itu yang harus kita renungkan. Itu satu-satunya cara menghadapi, bukan solusi. Artinya kita enggak bisa menghindar. Kita solusinya bukan lari, tapi hadapi. Dengan cara apa? Walatamutunna illa wa'antumuslimun. Janganlah wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Allah katakan muslim. Allah katakan muslim. Oleh karena itu, inilah wasiat yang diberikan oleh Nabiullah, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub. Dan Ibrahim mewasiatkan anak-anaknya. Ini mewasiat manusia termulia. Nabi Ibrahim mewasiatkan Ismail, Ishaq. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub. Beliau mewasiatkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, Allah telah memilikan agama untuk kalian. Janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Itu jalan keluarnya. Tapi bukan lari dari kematian. Dan selamat dari kematian. Sampai jumpa. Terima kasih.